Jangan-jangan Pak Jamali ini tidak tahu mana Tuhan, mana manusia. Coba dulu, apa perbedaan Tuhan dan apa perbedaan manusia? Coba dulu. Jangan-jangan Pak Jamali ini tidak tahu mana Tuhan, mana manusia. Coba dulu, apa perbedaan Tuhan dan apa perbedaan manusia? Coba dulu. Bisa jelaskan kepada saya. Jangan-jangan kamu yang tidak tahu manusia mana manusia, mana Tuhan. Ini Pak Lansem ya. Nah, Pak Lansem. Jangan bingung-bingung, Pak. Kalau bingung, pegangan. 100% manusia, 100% Tuhan. Bingung, bingung. Tidak pasti. Tidak bisa, Pak, ini menentukan Tuhan yang sejatinya Tuhan itu. Tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa, secara hukum alam saja tidak bisa. Tidak bisa, hidup ini pilihan. Tidak memilih pun, pilihan. Jangan-jangan kamu yang tidak tahu mana Tuhan, mana manusia. Tidak jelas tahu, pasti. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Tidak perlu saya jelaskan Tuhan itu seperti ini gimana, manusia ini gimana. Yang penting beda lah. Manusia, manusia. Tuhan, Tuhan. Tidak bisa digabung menjadi satu. Kalau digabung menjadi satu, bagaimana kita mau memilih? Itu aja. Itu dasar itu. Kita kalau misalnya punya family, keluarga, bencong, otomatis kita mau obati itu. Bagaimana supaya jadi lelaki sejati. Benar-benar lelaki sejati. Yang memang karakter perempuannya itu harus, si dadanya harus, bagaimana caranya pokoknya kita jadikan lelaki sejati. Apalagi Tuhan. Tuhan itu harus sejatinya Tuhan. Tidak bisa dijadikan dua karakter. Kalau Tuhan, ya Tuhan. Kalau Yesus itu manusia. Sesuai di dalam kitab Anda, itu Pak Lam Sen. Dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Melainkan apa yang dia dengar. Nah itulah perbedaannya dia sama Tuhan. Kalau Yesus itu manusia. Kalau Tuhan itu, itu sudah Allah Bapak itu. Tidak bisa itu dijadikan satu, Pak Lam Sen. Bagaimana kamu bisa membedakan Tuhan mana manusia? Kalau sudah 100% Tuhan, 100% manusia digabung menjadi satu. Pakai otak, Pak. Jangan pakai dengan kola. Cerdaslah dikit. Kamu jangan ikut perkataan orang. Ajaran Alkitab itu. Pakai otak, pakai otak. Aku tanya, apa bedanya manusia dengan Tuhan? Bedanya Tuhan sama manusia itu, Pak. Kalau mau dijabarkan, Pak. Tidak muat. Ini lama, itu. Tuhan maaf, Tuhan mencipta. Tuhan yang menciptakan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Tidak beda. Jadi panjang. Pertanyaan Bapak itu pertanyaan bodoh. Artinya, otakmu kosong. Asal ngomong aja. Tidak muat. Tidak buat apa yang tidak muat? Manusia ciri-cirinya begini. Tuhan ciri-cirinya begini. Kan bisa. Kalau memang kamu ada pengetahuan. Jangan asal ngomong lah. Aduh, susah nih. Kalau seperti ini. Menganggap tahu, tapi tidak tahu. Memang kalau sudah menganggap tahu, susah diajarin. Yang saya bahas ini soal pilihan, Pak. Bagaimana kita bisa memilih dengan pasti dan jelas. Dengan yakin dan pasti. Kalau dua karakter digabung menjadi satu. Ya Tuhan, ya manusia juga. Ya Tuhan, ya manusia juga. Bagaimana kita mampu mengakui Tuhan yang sejatinya Tuhan. Itu aja poinnya, yaitu pilihan, Pak. Jadi, pilihan ini ada pasangannya semua. Ada atas, bawah, kiri, kanan, laki-laki, perempuan. Senang, susah. Bisa kan? Jadi bisa kita memilih dengan benar dan pasti. Itu saja, Pak. Saya, oplah. Saya tidak mau lainnya kamu lagi. Tidak bisa memberikan tepat. Orang lain kata, mutar, 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 mutar. Kamu sendiri sudah mutar, mutar. Manusia begini, ciri-cirinya. A, B, C, D. Tuhan begini. A, B, C, dan D. Kan begitu. Ini mutar, 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 mutar. Prit, kamu itu. Saya tinggal kenamu. Saya cari online lah. Yang lain dulu saya ajak ngobrol. Ya, Pak. Kok, op. Tidak mampu, ya? Hidup ini pilihan, Pak. Jadi jelas-jelas harus pasti. Itu yang penting. Jadi kita harus mampu mengakui Tuhan yang sejatinya Tuhan. Membahas apa bedanya Tuhan sama manusia. Itu pertanyaan anak tega. Benar-benar. Kupikir kamu tadi berotak jenius. Pakai logika-logika kamu bilang. Kamu bilang orang Kristen mutar sana mutar sini mutar, 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 mutar. Padahal jawabannya mutar, 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 mutar. Oke, saya tidak akan melayani kamu lagi. Ini cukup sampai di sini. Tidak ada otakmu. Kosong sama sekali. Orang lain kamu bilang mutar-mutar. Padahal kamu sendiri yang mutar-mutar jawabannya. Bagaimana, Pak Lamsen? Jawaban saya itu. Coba. Anda kantor itu. Jawaban yang mana? Jangan kayak Jamal itu. Yang mana jawabanmu? Buka dong PN-nya di atas. Tuan Lamsen. Tidak bisa saya buka lagi terlalu jauh di atas. Ya, ngomong ajalah. Apa salahnya kalau diulang? Tadi kan saya melayani Jamal. Saya pikir orang hebat dia. Ternyata dua kali, tiga kali ngomong aja sudah nggak benar. Makasih tinggal aja dari sekarang. Oke, begini Pak Lamsen. Ada kan di Yohanes 1, ayat 1 yang mengatakan, Aku dan Bapak adalah satu. Nah itu. Ketika Yesus itu disalib, apakah Yesus itu tetap bersama Bapak itu satu? Tolong jawabannya Pak Lamsen. Coba cari di Yohanes 1, di Yohanes lagi di kitab itu. Ada nggak bisa menjawab seperti pertanyaanmu itu? Ada nggak jawaban pertanyaanmu itu? Kalau ada saya jawab, kalau nggak ada saya nggak bisa jawab. Saya berdasarkan Alkitab. Jawab saja Pak Lamsen. Di Yohanes 1, ayat 1 kan itu sudah jelas mengatakan, Aku dan Bapak adalah satu. Ketika Yesus itu disalib, Apakah betul dia dan Bapak itu adalah satu? Nah itu. Tolong, Pak Lamsen jawabannya begitu. Kok dari Alkitab lagi? Ini kan kita bertanya gitu. Jadi jelas Pak Lamsen, mengapa gereja-gereja itu mau menikahkan LGBT, menikahkan para bencong dan homo itu. Ya karena memang kepercayaannya, Tuhan dalam ajaran Kristen itu punya dua karakter, punya dua keperibadian manusia dan Tuhan. Tuhan manusia. Jadi ajaran Kristen itu yang membencongkan Tuhan. Nggak ada. Nggak mampu kita mengakui ajaran Kristen itu ajaran yang lurus. Mengakui Tuhan ya Tuhan. Lalu, mengapa di Yohanes 1 itu mengatakan aku dan Bapak itu adalah satu? Nah itu. Nah wajarlah saya bertanya. Apakah Yesus waktu disalib itu, dia dan Bapak itu adalah satu? Sementara, kami bertanya Pak Lamsen. Di Yohanes 1 ayat 1, dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Kok jawabannya muter-muter gitu? Kalau Yohanes 1 mengatakan, Yesus dengan Bapak adalah satu, ya udah memang satu. Jangan tanya kenapa dikatakan seperti itu. Ya memang dia satu. Kamu tanya waktu disalib, satu tuh enggak. Tidak ada penjelasan dari Alkitab. Saya pun tidak bisa jelaskan. Saya tidak bisa jawab pertanyaan seperti itu. Kenapa kamu tanya? Untuk apa kamu tanya itu? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh Alkitab. Saya pun tidak bisa jawab. Karena nggak bisa jawab. Karena nggak punya ilmu artinya. Nah seharusnya jawabannya Anda itu saklek dari atas Palaam Sen gitu. Jawabannya gitu. Kalau memang Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan seperti itu berarti waktu disalib itu Yesus itu tetap satu sama Bapak gitu. Nah itu. Nah itu saya pertanyakan gitu. Coba jawab dulu dengan saklek. Apakah dia dengan Bapak itu satu gitu? Iya. Dari dulu saya katakan tidak punya ilmu. Saya perkataan saya itu hanya dari Alkitab. Apa kata Alkitab? Itu yang saya katakan. Kalau tidak ada dikatakan Alkitab saya tidak bisa katakan. Emang saya punya ilmu? Tidak. Saya tidak punya ilmu. Maaf, Palaam Sen. Saya mau nanya secara pribadi ini ya. Apakah Palaam Sen mampu mengakui Tuhan itu memang sejati-sejatinya Tuhan? Benar-benar Tuhan yang sejati. Kalau bagi saya Tuhan itu ya sejati. Tidak bisa diakui Tuhan manusia, manusia Tuhan, Tuhan manusia. Bagaimana kita memilih Tuhan itu yang sejatinya Tuhan? Ya, semua manusia kan tujuannya satu. Ingin memilih Tuhan yang benar-benarnya Tuhan yang sejatinya Tuhan. Alkitab itu mengatakan Palaam Sen itu pada mulanya adalah Firman itu dan Firman itu bersama-sama dengan aku. Tapi Anda tidak mau mengakuinya apakah dia dan Bapak itu adalah satu di waktu dia itu disalib. Tolong akui dulu gitu. Tidak tahu di Alkitab tidak dicatat mereka bersatu di waktu disalib. Tidak ada bisa menjawab begitu. Tidak ada jawaban di Alkitab. Alkitab tidak mencatat. Waktu tersalib Yesus mereka tetap bersatu. Mereka ada tetap satu. Ada nggak jawaban seperti itu Alkitab? Nggak ada. Carilah. Baca terus ke bawah. Nggak ada kemana-mana pun nggak ada jawabannya. Kalau Alkitab tidak bisa jawab, saya tidak bisa jawab. Masa kamu paksa saya jawab? Nggak begitu dong. Berarti kamu itu tukang paksa ya? Nggak bisa. Dipaksakan. Orang nggak dicatat di situ. Kalau Yesus tersalib mereka tetap satu. Tidak ada. Tidak tahu saya itu. Karena tidak ada jawabannya. Berarti di Yohanes 1 ayat 1 itu bisa batal dia gitu. Bisa batal ketuhanannya itu dia dan Bapak itu satu gitu. Kalau waktu disalib itu tidak ada jawabannya di Alkitab bahwa dia itu adalah satu. Akar-akarnya mengatakan dia dan Bapak itu adalah satu. Itu. Nah, kenapa di waktu disalib itu tidak ada penyatuannya begitu. Silakan kamu ketawa-ketawa. Biasa orang ketawa itu orang buduh. Silakan batal ya batal. Apa salahnya? Memang itu Tuhan kami? Balam Sen. Lalu saya mau bertanya seperti apa Balam Sen. Itu. Saya kan mempertanyakan Yohanes 1 ayat 1 apakah benar dia dan Bapak itu adalah satu. Itu. Kenapa Anda bilang begitu? Itu. Seharusnya Anda menjawab kalau memang betul-betul dia itu dari akarnya itu. Dia itu adalah satu gitu. Nah, Anda harus menjawab iya. Begitu. Kenapa Anda bilang Muslim yang hebat ini Muslim yang hebat ini gitu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan dia adalah bandangan Bapak satu yang benar lah. Apalagi orang itu penyataan Yohanes bagaimana saya menyalahkan? Itu perkataan Yohanes. Yohanes itu utusan Tuhan untuk menjelaskan tentang Yesus. Oke. Berarti waktu disalib itu dia dan Bapak itu poinnya itu adalah satu ya Balam Sen. Begitu. Anda harus menjawab iya atau tidak gitu. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak mencatat seperti itu. saya mempertanyakan itu catatan awalnya itu dia dan pada mulanya adalah Birman Birman bersama-sama dengan aku gitu. Berarti poinnya dia dan Bapak itu adalah satu gitu. Anda harus menjawab satu iya dua tidak gitu gitu saja Balam Sen. Gitu. Kan awal-awalnya itu mengatakan nanti saya kalau kita berdialog langsung saya takutnya itu tidak Anda tidak menjawab gitu. Gitu. Kenapa kamu mengajarin saya harus menjawab iya saat iya atau tidak? Gak bisa. Emang kamu yang tahu pemikiran saya? Otak-otak saya? Kamu harus menjawab iya atau tidak? Oke lah saya tidak akan melayani mu lagi. Saya tidak melayani orang seperti kamu membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada arah tujuannya kemana? Pak Lamsen kok Anda tidak mengakui Yesus dan Bapak itu adalah satu? Itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas mengatakan aku dan Bapak itu adalah satu gitu pada mulanya adalah firman nah itu kesimpulannya nah gitu lalu kan saya kan menjurus terus ke pertanyaan-pertanyaan itu apakah Yesus waktu disalib itu dia dan Bapak itu tetap adalah satu gitu nah saya kan butuh jawaban Anda iya atau tidak gitu saja gitu kalau Anda bilang tidak berarti batal ayat-ayat Anda itu batal aku pada mulanya adalah firman itu batal kalau jawaban Anda bilang tidak kalau jawaban Anda bilang iya nah terus dialog kita tidak bincang begitu Anda benar Yesus itu adalah firman dia datang dan keluar dari Allah dan pada Yohannes 1 itu benar dikatakan pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah disitu Anda benar mengacu kepada yang terjadi di kayu salib ya Anda harus pahami dulu tujuan Yesus itu datang ke dunia itu untuk apa selain sebagai Mesias dia harus menggenapi seluruh hukum Taurat seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17 disana dikatakan jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat tetapi aku datang untuk menggenapinya jadi seperti itu jadi ketika dia tersalib ya ketika ajal sudah mau menjemput Yesus pada saat itu dia mengutip apa yang dikatakan di dalam kitab Masmur ya Masmur 2 Masmur 22 ayat 2 dikatakan Allahku Allahku mengapakah engkau meninggalkan aku dan dia mengutip ayat tersebut untuk menggenapinya ya jadi disana jelas kalau Anda berkata Yesus satu dengan Bapaknya dan pada saat ajal menjemput kemanusiaan Yesus mati maka Bapak itu keluar dari tubuh Yesus makanya Yesus mengutip hal demikian dan itu memang harus digenapi karena tujuan Yesus datang itu pada saat itu untuk menggenapi hukum Taurat hit